Intro Oke selamat datang lagi di channel Chris Angarasi Kali ini saya akan melakukan pengecekan error pada unit versi terbaru ya Volvo versi terbaru Nah disini ada error ya Untuk di layar instrumen cluster Disini ada kontak workshop Truck ABS malfunction Nah jadi disini ada lampu light ya Indikator yang disamping ini Nanti dia akan berubah warna Tergantung dari tipe-tipe error Jadi dia ada nanti yang ada warna merah Kemudian ada warna hijau Ini bukan variasi sebenarnya Yang ada di samping Kini kanannya Oke kita lihat ya untuk errornya Seperti apa kita cek dulu Nah disini kontak workshop ya Mall function Cek wheel bearing Artinya kalau kita lihat disini Disuruh ngecek bearing rodanya ya Namun disini kita gak tau ini untuk posisinya Posisinya itu sebelah mana Ini untuk notification nya Kemudian kita klik Nah dia hanya muncul Deskripsinya seperti ini Nah tidak seperti yang versi yang sebelumnya Nah ya kalau versi sebelumnya itu ada Code Jadi ada kode-kode error Nah untuk yang versi Yang terbaru ya 2022 ini Disini dia tidak menampilkan kode error Nah disini Salah satu kelemahannya Yang salah satu kelemahan untuk unit baru Sebenarnya nyaman untuk operator Tapi memang agak susah untuk mekanik ya Nah karena mekanik tidak bisa langsung melakukan pengecekan Dengan menggunakan error code tersebut Untuk melakukan tracing Nah disini saya akan coba Melakukan pengecekan Dengan menggunakan VTT VTT itu Polpo Text Tool Ini sudah saya siapkan Nah kita buka dulu Kita hitikkan dulu Kemudian nanti untuk konektivitasnya Untuk menggunakan kabur data Interface Itu ada di samping Ini nanti bisa kita buka Kita colok disini Kita pasang dulu ya Ini untuk interface nya Kita pasang Seperti ini Kita pasang dulu ya selamat menikmati ini kita buka aplikasi kita tunggu lebih dulu kita masukkan user ID selamat menikmati kita tunggu untuk loading dulu ya untuk konektivitasnya disini kita tuliskan dulu unitnya yang travel starwalk oke disini unitnya sudah terkoneksi ya secara otomatis selanjutnya kita akan melihat seperti apa error code nya dan bagaimana cara penanganannya bagaimana yang rusak kita klik bagian DTCS nya oke kita tulis oke kita tulis oke nah disini sudah sudah ada ya ada beberapa error ada yang inactive kemudian ada yang aktif untuk error nya nah disini yang akan kita tangani ini ini adalah yang tadi ya kita lihat disini ada elektronik EBS disini wheel speed sensor 3 tidak ada signal nah ini jadi masalahnya tapi biar lebih mudah kita filter dulu ya kita clear dulu kita hapus dulu kita hapus dulu untuk error error yang inactive nah disini karena posisi running jadi dia tidak akan bisa dihapus error kita matikan dulu oke kita clear dulu oke kita clear dulu clear kemudian yes nah disini nanti yang muncul hanya error error yang sedang aktif kalau yang inactive adalah bekas-bekas error yang sebelumnya yang sudah tertangani dan untuk perlu diperhatikan ya ini unit ini masih belum operasi ya baru datang cuman sudah ada error mungkin karena mobilisasi melalui darat masih proses clearing diagnostiknya nah ternyata ketika sudah kita hapus ternyata yang muncul disini hanya tacho graph saja ya DTCS nya B15AC00 itu tacho graph time inconsistent berarti hanya masalah pada tacho graph kita lihat juga di monitor ya disini hanya tacho graph saja yang malfunction coba kita hidupkan dulu ternyata untuk error ABS langsung hilang oke guys ternyata errornya hilang ya tacho graph ini errornya itu karena ini masih belum kita settingnya untuk tacho graphnya waktunya ini masih kita belum di setting oke mungkin itu saja ternyata errornya langsung hilang ketika kita delete ya mungkin ini hanya terjadi intermittent saja pada sensor wheel ABS yang ada pada bagian rodanya ini dan inilah kelemahannya untuk unit volvo versi terbaru itu ketika kita mau melakukan pengacakan error itu harus menggunakan VTT atau volvo text tool dan ini jujur ini sedikit kita akan merepotkan ketika kita melakukan trouble shoppingnya tidak seperti yang sebelum-sebelumnya langsung ada kode errornya yang akan muncul dan itu bisa kita lakukan analisa dengan melihat tabel error code yang ada kalau seperti ini ini harus menggunakan VTT mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini terima kasih dan semangat pagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih